Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? I hope you are always happy and healthy Hai hai anak-anak ketemu lagi dalam pelajaran matematika Nah anak-anak kali ini kita akan belajar materi baru Yaitu tentang pengukuran waktu Nah anak-anakku sudah siap belajar? Nah sebelum itu saya ingatkan lagi jangan lupa tulis nama dan kelas di kolom komentar Nah mari sekarang kita simak materi berikut ini Oke anak-anak sekarang kita akan belajar alat ukur waktu Alat ukur waktu adalah jam Berikut ini ada beberapa contoh alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu Yang pertama ada jam analog Dan yang kedua ada jam digital Yang ketiga ada jam pasir Satuan waktu Satuan waktu yang biasa digunakan atau yang sering kita jumpai sebagai berikut Yang pertama jam Yang kedua menit Dan yang ketiga adalah detik Berikutnya mari kita membaca tanda waktu Anak-anak di kelas 2 kalian sudah belajar cara membaca jam kan? Oke sekarang perhatikan gambar jam pada layar kalian Jam berapakah itu? Nah jarum pendek menunjuk angka 8 Jarum panjang di angka 12 Dibaca pukul 8 Berikutnya perhatikan gambar jam pada layar kalian Nah coba kalian perhatikan jarum pendeknya Jarum pendek berada di antara angka 7 dan 8 Jarum panjangnya di angka 6 Dibaca pukul berapa ya itu? Ya dibaca pukul 7 lebih 30 menit Atau bisa kita baca pukul setengah 8 Gambar selanjutnya Ada gambar jam Jarum pendeknya di angka 12 Lalu jarum panjangnya di angka 3 Dibaca pukul berapa anak-anak? Dibaca pukul 12 lebih 15 menit Atau dibaca 12 seperempat Nah anak-anak sekarang kita belajar membaca tanda waktu Perhatikan gambar jam pada layar kalian Nah sekarang kita fokus ke angka 12 Patokan menghitung menit adalah menit 0 pada posisi angka 12 Jadi angka 12 ini kita jadikan 0 dulu ya Kemudian jika jarum panjang menunjuk angka 1 Maka dikatakan lewat 5 menit Nah coba kalian lihat baik-baik di angka 1 0 itu 12 5 itu 1 Kemudian 10 itu di angka 2 Dan seterusnya Kelipatan dari 5 Nah sekarang perhatikan gambar Jarum pendek berada di antara angka 5 dan 6 Kemudian jarum panjangnya di angka 6 Pukul berapa kak itu? Nah bisa dibaca Pukul 5 30 menit Ya kalau kita hitung dari 0 di angka 12 Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 30 itu di angka 6 Jadi kita baca Pukul 5 lebih 30 menit Baik anak-anak Sekarang mari kita berlatih membaca jam berikut ini Oke sekarang kita perhatikan layar berikut ini ya Nah pukul berapa ya ini? Jarum panjang di 6 Jarum panjang di angka 1 Pukul berapa ya? Pukul 6 Lebih 5 menit Berikutnya Gambar ini menunjukkan jam berapa ya? Oke sekarang kita fokus di jarum pendeknya Jarum pendek di angka 5 Jarum panjang di angka 2 Pukul berapa ya? Pukul 5 Lebih 10 menit Oke selanjutnya Nah ini pukul berapa ya anak-anak ya? Jarum pendeknya di angka 8 Jarum panjangnya di angka 4 Berarti pukul 8 Lebih 20 menit Yang terakhir Nah pukul berapa ya ini? Jarum panjangnya di angka 8 Jarum pendeknya di angka 7 Pukul berapa ya? Pukul 7 Lebih 40 menit Nah anak-anakku sekarang kalian perhatikan hubungan jam, menit, dan detik ini Nah kalau bisa kalian hafalkan ya Nah yang pertama kita akan belajar 1 jam sama dengan 60 menit Kemudian yang kedua 1 menit sama dengan 60 detik Yang ketiga 1 jam sama dengan 3600 detik Nah ini kalian hafalkan ya anak-anak Oke kenapa kita harus menghafalkan rumus tadi? Karena jika kalian sudah hafal maka akan mudah dalam menyelesaikan soal Oke sekarang kita langsung praktek mengerjakan soal yang berkaitan dengan waktu Oke contoh soal yang pertama 2 jam sama dengan titik-titik menit Nah ingat di awal tadi rumusnya itu kalau jam ke menit 1 jamnya itu berapa ya? 1 jam sama dengan 60 menit Jadi kalau kita selesaikan soal di atas 2 jam itu sama dengan artinya 2 dikali 60 menit sama dengan 180 menit Contoh soal yang kedua 240 detik sama dengan titik-titik menit Nah bagaimana penyelesaiannya? 1 menit sama dengan 60 detik Karena soalnya itu yang ditanyakan dari detik ke menit Maka kita bagi 240 dibagi 60 menit Hasilnya sama dengan 4 menit Contoh soal yang ketiga 2 jam sama dengan titik-titik detik Ingat rumus tadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik Jadi 2 jam itu kita kalikan 2 dikali 3600 detik Hasilnya sama dengan 7200 detik Terima kasih Nah anak-anak itu tadi materi yang kita pelajari hari ini Ingat tadi ada rumus hubungan antara jam menit dan detik Kalian hafalkan ya 1 jam sama dengan berapa menit ayo? Sama dengan 60 menit Ya 1 menit sama dengan 60 detik 1 jam sama dengan 3600 detik Oke Nah anak-anak Jika kalian masih belum paham Bisa kalian tanyakan kepada Ustadz atau Ustadzah Ustadzah ingatkan Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati